I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau cek ini lagi 17an nih persiapan letak ECU Visto ECU Visto itu ada di bawah sini Om ya di bawah sini di bawah dashboard ini posisinya ada di sini ini adalah ECU ECU Visto kita kasih cahaya kita coba nah itu dia ini ECU ini ECU dan di ini ECU ECU nya Visto ya kalau kalau ECU nya Atos ECU nya Atos itu ada di bawah sini jadi ini ini apa ini konsol konsol personal link ECU nya Atos itu biasanya ada di bawah sini ini Atos matik Atos manual bisa di bawah sini tuh tom ya oke sekarang kita lihat screen nya kemudian kita mau cek screen nya ECU ya ini OBD saya nempel terus ini sudah beberapa tahun nempel situ nah ECU nya eh sekering nya ECU itu ada di sini Om saya kok kabur ya nah sekering nya ECU itu ini jadi di nomor 20 ya nomor 20 itu di bawah di bawah situ ada box screen ya itu nah itu ada box screen ya 20 ampere judulnya itu di depan juga ada itu kita pasang lagi kalau saya punya gantung terus ini OBD nya kemudian kita cek di depan ya ini kemudian yang di depan screen ECU nya itu kita lihat kotaknya ya itu ada di eh ini ECU ini ECU dan Immobilizer ini ECU BV Plus nah ini screen nya disini ECU dan Immobilizer nah ini juga jadi satu dengan screen nya full full pump ya jadi kalau full pump bermasalah ini bisa di cek disini juga nih ini oke oke Om gitu aja dulu tentang ECU Vistor ECU Vistor dan Atos jangan lupa comment like subscribe dan share terima kasih hey way back a year ago terima kasih terima kasih terima kasih